Bapak Ibu, serahku sekalian selama pemerintah belum melarang untuk persekutuan-persekutuan masih bisa berjalan, kita tetap berjalan tetapi nanti kita lihat perkembangan juga dan selalu memang pemerintah melarang ibadah-ibadah ya kita juga harus tunduk dan juga harus taat untuk arahan dan amanat nanti dari pemerintah. Semaksimal mungkin kita lakukan peran kita Bapak Ibu, serahku sekalian menjaga kebersihan, stamina, fisik kita, selebihnya itu kita banyak berdoa, banyak berserah karena hidup kita ini ada di tangannya, tidak ada satu pun terjadi tanpa seizinnya, itu sebabnya kita harus banyak-banyak berdoa. Nanti mungkin teman-teman juga ada kesempatan libur karena pemerintah juga meliburkan anak sekolah dan juga beberapa tempat bekerja, pakailah kesempatan itu untuk bersama dengan keluarga banyak, filosip dan berdoa bersama. Di kesempatan ini Bapak Ibu, serahku sekalian kita sampai dalam pembahasan Matius Pasal 19, ini pembahasan yang bisa dikatakan cukup sulit tetapi juga sekaligus menarik dan menjadi bahan diskusi. Bahkan para teolog juga masih banyak berdiskusi merumuskan hal-hal seperti ini dan ada juga beberapa pertentangan mengenai perkawinan dan perceraian. Terutama bagaimana setelah seseorang, terutama sebagai orang Kristen setelah dia menikah secara Kristen kemudian bercerai apakah diperbolehkan menikah lagi. Tentu nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan ini bisa menjadi landasan untuk kita mengambil keputusan-keputusan penting dalam perkawinan kita. Kalau misalnya nanti tidak selesai pembahasan saya, saya akan bagi menjadi dua bagian tetapi nanti kita lihat apakah memang satu pembahasan ini selesai. Di dalam tekstnya Matius Pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 12 ini membahas mengenai perceraian secara judul perikupnya tetapi sebenarnya isinya mengenai prinsip-prinsip pernikahan Kristen. Dan ini hampir menjadi bahan bimbingan peranikah, hampir separuh materi peranikah kami. Jadi pembahasan kita banyak di seputar ini. Saya tidak membaca ayat 1 sampai ayat 12 secara keseluruhan tetapi nanti di bagian-bagian tertentu saya akan menyampaikannya. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan berita perceraian dan pernikahan kembali Pak Ahok. Dan itu memang akhirnya banyak menggoncang orang Kristen. Dan banyak pertanyaan juga kepada saya juga banyak juga yang tanya. Kalau seperti itu bagaimana Pak? Boleh tidak? Karena kasusnya seperti ini dan kemudian menikah kembali. Ya karena Pak Ahok memang tokoh politik Bapak Ibu serahku sekalian dan dia public figure. Jadi tidak heran kalau apa yang dilakukannya langsung terkenal, langsung booming. Coba sebenarnya kasus-kasus seperti ini banyak sekali terjadi. Bahkan menimpa pendeta. Tapi tidak jadi bahan pembicaraan karena tidak terkenal. Karena terkenal public figure seringkali menjadi model. Oh kalau dia boleh begitu saya juga boleh dong. Padahal semua kasus itu tidak pernah sama. Tidak pernah sama. Walaupun secara kasus di depan mata sama. Sama-sama misalnya cerai. Tapi latar belakangnya tentu berbeda. Unik tidak bisa disamakan. Ada latar belakang saat Yesus mengajarkan topik ini yang juga jemaat perlu mengetahui. Yang pertama latar belakang budaya Yahudi. Dan yang kedua latar belakang budaya Yunani Romawi. Kenapa saya sebut budaya Yunani Romawi? Karena memang kita tahu bahwa budaya Yunani dan Romawi ini bersamaan. Masuk ke Israel dan menjadi sekaligus budaya yang cukup kuat. Mempengaruhi kehidupan mereka termasuk kehidupan pernikahan. Jadi di dalam budaya Yahudi, konteks budaya Yahudi. Mereka menganggap perkawinan itu sesuatu tugas suci. Orang Yahudi menganggap perkawinan itu tugas yang mulia. Terutama bagi kaum pria. Mereka mengambil teks dari kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan takhlukkanlah itu. Dan itu hanya bisa terjadi kalau orang nikah. Jadi kalau orang Yahudi terutama pria tidak menikah. Bagi mereka itu pelanggaran undang-undang positif. Sekarang mungkin sejenis dengan kita punya undang-undang. Jadi kalau ada pria tidak menikah itu melanggar undang-undang. Dan dianggap sebagai satu kesalahan yang serius. Karena dituduh membantai keturunannya sendiri. Karena tidak nikah. Di dalam budaya mereka seperti itu. Itu sebabnya hanya satu alasan saja mereka diizinkan tidak menikah. Terutama laki-laki. Apa itu? Kalau mereka mau mendedikasikan diri sepenuhnya untuk hidup bagi Taurat. Artinya menjadi guru Taurat. Baru diperbolehkan tidak nikah. Jadi kemungkinan besar Rasul Paulus itu adalah salah satu orang yang termasuk orang yang menggeluti atau menekuni Taurat sehingga tidak menikah. Walaupun ada tafsiran lain kemungkinan Paulus tetap menikah. Tapi sejak dia percaya Kristus istri dan anaknya ditinggalkan. Atau dia diusir dari keluarganya. Ada dua tafsiran. Tapi saya lebih meyakini yang ini. Kemungkinan besar Paulus memang tidak menikah karena menggeluti Taurat seumur hidupnya. Jadi latar belakangnya demikian Bapak Ibu seragu sekalian. Kalau akhirnya gereja Katolik Roma misalnya mengambil keputusan bahwa para pastor mereka pelayan-pelayan inti mereka suster. Mereka tidak menikah. Ada kemungkinan besar ayat teks atau konteks budaya yang diambil adalah ini. Tradisi yang diambil ini. Walaupun ada satu korintus pasal 7 ayat 7 dan ayat 38 yang mengatakan bahwa menikah itu baik. Tidak menikah jauh lebih baik. Itu ada teks ayatnya juga Bapak Ibu. Jadi kalau memang terpanggil tidak menikah itu baik. Kalau dia terpanggil menjadi orang yang secara khusus mendidikasikan buat Taurat. Tetapi jangan coba-coba kalau tidak terpanggil. Paulus katakan bisa hangus oleh hawa nafsu. Jadi kalau terpanggil silahkan menjadi pastor, tidak menikah, menggeluti Taurat, menjadi rabi atau guru seperti orang Yahudi punya. Kalau pendeta di GBI kan boleh menikah. Dan justru diharuskan menikah kayaknya. Karena dalam salah satu persyaratan pendeta GBI itu harus mencantumkan nikah, akte nikah, catatan sipilnya secara lengkap. Tidak menikah juga sebenarnya tetap bisa tetapi mungkin pengecualan-pengecualan tertentu. Bagi orang Yahudi pernikahan itu sakral. Mereka menyebutnya kidusin. Yang artinya pengudusan. Kata ini dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah sebagai milik khusus atau milik satu-satunya. Satu persembahan yang dikhususkan, dipersembahkan kepada Allah itu hanya untuk Allah. Tidak boleh dipakai yang lain. Dalam konteks pernikahan, seorang itu kalau sudah menikah, kalau laki-laki menikah, dia dipersembahkan khusus untuk istri. Untuk perempuan itu. Istri kalau sudah menikah, dia dipersembahkan, dikhususkan hanya untuk suaminya. Tidak boleh untuk pribadi lain. Begitu eksklusifnya, begitu suci dan sakralnya pernikahan mereka. Mereka sangat menghormati yang namanya pernikahan. Dan tidak ada budaya di luar Yahudi yang lebih hebat menghargai pernikahan. Jadi mereka sangat-sangat menghargai pernikahan. Namun Bapak-Ibu seraku sekalian, pada perkembangannya, pada waktu itu ada satu masab atau satu bisa dikatakan kalau sekarang aliran yang sangat kuat pengaruhnya yaitu aliran yang dipimpin oleh dua rabi yang utama yaitu Rabi Samai dan Rabi Hilal. Walaupun ada rabi-rabi yang lain seperti misalnya Akibah. Nah dua rabi ini punya masa yang sangat besar dan punya aliran yang cukup kontradiksi, cukup berbeda. Misalnya Rabi Samai itu agak sedikit, agak ketat di dalam menerapkan prinsip-prinsip aturan-aturan. Misalnya soal, tadi nanti kita bahas, soal perceraian itu alasannya hanya satu saja, perjinahan. Tapi kalau Rabi Hilal itu boleh alasan yang lain. Misalnya istri tidak bisa masak saja bisa diceraikan. Istri pakaiannya tidak pantas bisa diceraikan. Istri tidak hamil bisa diceraikan. Istri melawan mertua bisa diceraikan. Istri ketemu orang di jalan dengan pria itu bisa diceraikan. Itu Hilal. Nah makanya saya ambil yang gambar ini. Samai lebih sedikit karena lebih ketat, legalis. Sementara Hilal lebih longgar, liberal. Kalau mungkin bahasa sekarang Bapak-Ibu seraku sekalian. Jadi ajaran ini begitu kuat pada zaman itu sehingga mempengaruhi pola hidup termasuk pola di dalam berkeluarga mereka. Sampailah pada satu situasi nanti dimana orang farisi mempertanyakan di ayat 3, Bolehkah kita bercerai dalam konteks sedang mengetes Tuhan. Tuhan itu sebenarnya mau ikut aliran mana sih? Aliran Samai atau aliran Hilal. Tetapi Bapak-Ibu seraku sekalian kenyataannya itu kan standarnya. Standarnya begitu ketat, tinggi, hebat. Tapi kenyataannya perceraian itu di Yaudi sangat-sangat gampang sekali. Aneh ya, standarnya tinggi, ketat. Tetapi perceraian sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena nilai-nilai mereka tidak mendukung. Contoh nilai-nilainya. Wanita itu sangat tidak dihargai. Wanita disejajarkan dengan makhluk rendah. Itu sebabnya wanita tidak punya hak untuk menolak kalau dicerekan oleh suaminya. Wanita hanya bisa pasrah. Bahkan kalau anak yang lahir itu nanti anak wanita. Kalau bapaknya melihat mau gendong berarti anaknya diakui, diterima. Tapi kalau bapaknya tidak mau gendong, tidak mau melihat, anak dibuang. Zaman itu seperti itu. Jadi wanita itu tidak punya hak sama sekali. Tidak bisa jadi pemimpin, tidak bisa jadi imam, tidak bisa menjadi orang-orang yang bicara di mimbar seperti ini. Tidak bisa. Dan banyak orang karena tidak mengerti konteks ini, pendeta-pendeta tidak mengerti konteks ini. Dia pakai 1 Korintus 13 misalnya. Mereka mengutip, di gereja itu tidak boleh pemimpin wanita. Di gereja itu tidak boleh pembicara wanita. Menyalahi aturan Alkitab. Nah orang seperti itu karena tidak mengerti konteksnya. Jadi sekalipun standar pernikahannya sangat tinggi, sangat mulia, sangat agung. Tapi karena nilainya tidak mendukung, rusak juga pernikahannya. Jadi gampang sekali kawin cerai di sana. Kenapa gampang Bapak Ibu, suratku sekalian. Itu alasan yang pertamanya karena wanita dipandang rendah. Yang kedua, karena cara mencerahkannya juga gampang. Seorang pria kalau mau mencerahkan wanitanya atau istrinya cukup, dia menulis surat cerai dan disaksikan dua orang saksi. Kemudian dia ngomong kepada orang yang akan dicerahkan tersebut. Isinya kurang lebih saya sebagai suami kamu, saya mencerahkan kamu hari ini. Dan dengan surat ini, ini bisa menjadi pegangan kamu untuk kamu menikah dengan siapapun orang yang kamu gendaki. Kamu bebas sekarang. Kurang lebih isi kalimat cerainya seperti itu. Jadi, saking gampangnya bercerai, dasar percerainya juga tidak kuat. Apalagi kalau mereka yang punya dukungan dari aliran hilil tadi, gampang banget. Oh istriku gak bisa masak? Cerein. Istriku gak punya anak? Cerein. Istriku gak bisa berpenambilan menarik di depan suami? Cerein. Istriku ngomong kasar sama mertua? Cerein. Gampang sekali. Mereka percaya juga dalam misalnya Maliaki Pasal 2 ayat 15-16. Bahwa Allah membenci perceraian. Mereka harus setia kepada istrinya di masa muda. Saudara hati-hati loh kalau membaca ayat itu. Kalau salah bisa salah besar loh. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istrinya dari masa mudanya. Ini bukan istri mudanya. Nanti salah lagi membacanya. Kita harus setia sama istri muda kita. Sama istri tua kita gak perlu setia. Bukan istri dari masa mudanya. Sejak kita menikah. Menikah kan gak langsung tua. Muda dulu ya. Nanti kalau udah mulai menjalani 20 tahun, 30 tahun pernikahan. Kan istri kita gak semuda. Yang waktu awal menikah. Oh istri saya juga mulai kelihatan keribut-keributnya. Tapi dia masih tetap cantik. Dan tetap harus setia. Walaupun istri kita mungkin sudah keribut. Mungkin tidak secantik dulu lagi. Di ukuran pinggangnya sudah beda juga. Dulu 28 waktu married. Sekarang pak 82. Tetap harus setia. Sama istri kita. Sama pasangan kita. Tetapi. Secara tertulis begitu. Secara praktek. Beda jauh. Kok bisa begitu? Bisa. Gereja juga bisa begitu. Standarnya tinggi menjulang ke langit. Tapi prakteknya kenapa kok bisa? Berbeda. Karena nilai-nilainya tadi yang dihidupi itu berbeda. Selain itu bapak ibu seragu sekalian. Selain hidup dalam budaya Yahudi yang ketat tadi. Juga hidup dalam budaya Yunani. Kita harus tahu bahwa bangsa Israel sendiri itu dijajah sedikitnya. Lima bangsa besar di dunia. Mulai dari Asyur. Sejak pisah ya Israel Utara, Israel Selatan. Bapak ibu kalau baca Alkitab kan tahu ya. Setelah Salomo mati. Dipegang Rehabiam. Harusnya itu kan pecah. Kemudian pecah jadi dua. Yerubiam pegang Israel Utara. Dan itu dikalahkan oleh Asyur. Ditawan oleh Asyur. Israel Selatan. Selatan Yehuda ditawan oleh Babel. Kemudian setelah itu masa. Setelah masa pembuangan. Ada masa Persia Media. Yunani baru Romawi. Jadi bangsa Israel sendiri itu. Kenyang dengan penjajahan. Jadi budaya penjajahan juga sangat kuat. Ngakar dalam hidup mereka. Long kita aja sebenarnya kalau kita mau ngomong nih ya. Cara penampilan kita ini gak murni budaya Indonesia loh. Orang bilang budaya penjajah ada juga loh. Budaya Belanda. Budaya Eropa. Makan kita aja juga begitu. Dan tidak heran kalau misalnya. Bangsa Israel juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dipengaruhi juga oleh budaya Romawi Yunani. Cara mereka berkeluarga. Cara mereka memandang perempuan. Cara mereka menjalani hidup. Itu besar sekali pengaruhnya. Terutama kalau Bapak Ibu baca 1 Korintus. Paulus begitu marah sekali dengan gereja di Korintus. Kenapa? Karena sekalipun mereka sudah bergereja. Berjemaat. Tapi cara hidup mereka mirip dengan orang kafir. Terutama cara mereka berkeluarga. Setelah mereka menikah. Mereka masih melakukan free sex. Yang sangat mengerikan. 1 Korintus pasal 5. Paulus sampai mengutuk mereka. Dan memberikan disiplin yang keras kepada mereka. Bahkan mendoakan. Biar orang-orang ini mati saja. Supaya tubuhnya masuk neraka. Istilahnya tubuhnya binasa. Tetapi jiwanya selamat. Sampai begitunya. Marahnya Paulus. Nah budaya Yunani sendiri itu lebih longgar Bapak Ibu. Mereka memang ada aturan bahwa kalau perempuan itu lebih baik banyak di rumah. Mengayomi anak-anak, suami, lebih banyak kerja, istri yang baik itu banyak di rumah. Dan pernikahan cukup cukup dihargai. Tetapi kehidupan nyata mereka. Waduh. Mereka summon eleven. Mereka kumpul kebo. Mereka tinggal bersama tanpa ikatan. Pernikahan itu biasa mabok-mabok. Pelacuran itu mereka sangat biasa sekali. Karena memang penyembahan berhalanya juga begitu. Sekali lagi. Ini mirip. Secara standar mereka mengakui pernikahan itu suci, baik, sakral. Secara aplikasi mereka tidak menghormati pernikahan. Ada yang banyak tanya. Kenapa ya ajaran Kristen itu baik? Menghargai banget pernikahan. Tapi banyak yang kawin cerai. Artis-artis Kristen coba. Kalau kesaksian itu semua karena Yesus. Semua karena Tuhan. Acara weddingnya mereka saja itu Wah, bisa miliaran biayanya. Dan persiapannya bisa hampir setahun. Tapi pernikahan mereka kadang tidak sampai setahun. Mas Arya senyum-senyum. Iya ya, kita sedih ya kalau orang nikah sampai miliaran. Tapi jalani pernikahannya tidak bisa dihitung bulan. Itu sebabnya kita harus menangkap, bisa mengerti hati Tuhan. Kalau Tuhan memberi nanti standar matis pasal 19 ini, ini betul-betul standar yang sangat ideal. Yang harus kita hidupi. Tapi kalau nilai-nilai hidup kita tidak selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka standar matis 19 ini nanti omong kosong. Kita pengen hidup suci, kita pengen nikah sampai maut memisahkan kita. Tapi karena hidup kita tidak suci, hidup kita berandalan, istilahnya hidup kita brengsek, gak mau berubah. Maka perkawinan yang langgeng itu omong kosong. Gak bisa. Saya kasih gambaran sedikit ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita, saya punya cita-cita nikah sama istri saya ini punya keluarga yang harmonis, ideal, kemudian bahagia sampai maut memisahkan. Tapi kalau karakter saya jelek, karakter saya jelek, saya gak mungkin bisa mengatasi ujian-ujian dalam pernikahan. Sekarang kita lihat aja berita-berita di media sosial, di TV. Gampang sekali orang itu menceraikan pasangannya bahkan menghabisi nyawa pasangannya hanya karena tersinggung. Hanya karena cemburu. Bagaimana mau sampai akhir nikah sampai maut memisahkan. Orang sekarang suami tidak mampu lagi membiayai hidupnya seperti keinginan istrinya saja diceraikan. Tidak sakit loh. Bisa kerja tapi gak sesuai harapan diceraikan sekarang. Karena banyak perbandingannya sekarang istri-istri gak beda. Zaman dulu beda. Mama saya itu kan menikah sama papa saya. Papa saya itu buruh tani dulu, ya bisa disebut pembantu lah. Angon, angon wadus atau angon sapi orang kemudian dapat ternaknya, bagi hasil. Dan nikah sama mama saya. Hidup sangat sederhana di bawah garis kemucinan. Tapi mama saya setia sampai akhir. Tidak pernah ngeluh mama saya. Coba anak gadis sekarang. Beda, kan dulu gak ada mal. Dulu gak ada media sosial yang bisa ngelihat dikit-dikit iklan. Gak ada TV. Sekarang semua diiklankan. Lo selalu lo coba lihat iklannya zaman dulu. Tahun 70-an. Lucu-lucu lo iklannya lo. Iklan sabun. Gak ada menarik-menariknya. Kalau sekarang gak dicanti kulitnya mulus. Wah aduh yang diiklankan bukan sabunnya. Kulit yang mulusnya. Dulu coba iklan sabun. Ya sabun ya tok. Orang mandi di balik tirai. Gitu. Pakailah sabun mandi ini. Begitu zaman dulu. Jadi orang tidak tertarik untuk beli sabunnya. Sekarang. Mungkin orang gak ke mal. Mal pindah ke rumah. Dikit-dikit pesan barang. Pesan barang. Pesan barang. Ayo lo. Suami-suami kalau gajinya ngepres pas-pasan. Kecekik tau gak? Makanya saya bilang suami-suami itu jangan hanya bermodalkan cinta saja. Bermodalkan ekonomi juga yang harus dipersiapkan. Zaman dulu istri-istri kerja di sawah. Tidak perlu ke salon. Sekarang kerja ke kantor. Kerja ketemu orang. Perlu salon. Sekali ke salon itu 100, 200 sampai 500 ribu. Kalau gajimu 2 juta setengah sebulan. Abis ke salon tok. Belum belanja ini belum belanja itu. Harga barang juga mahal. Waduh setelah saya ngomong begini. Nanti saudara-saudara jadi takut nikah. Apalagi yang mau nikah nih. Semoga Yos sama Dian jadi nikah tetap ya. Jangan takut ya. Dian sudah berharap-harap. Aduh stop deh stop. Nanti Yosua makin takut. Tapi gak. Yosua kan nanti masa depannya cerah kok. Tenang aja ya. Jadi sebenarnya. Orang farisi datang kepada Yesus pada ayat 3. Maka datanglah orang farisi kepadanya untuk mencobai dia. Itu untuk mencobai Yesus. Yesus itu mau dicari kesalahannya sekaligus untuk pembenaran diri. Jadi orang farisi keluarga Yahudi yang gampang kawin cerai ini mau tanya sama Yesus. Yesus itu mendukung yang mana? Hilal atau samai? Supaya kalau salah bisa dicari kesalahannya yang pertama. Yang kedua. Supaya bisa cari pembenaran diri kalau sudah kawin cerai. Tuh Tuhan Yesus saja ngomong. Boleh kok? Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Makanya mereka bertanya apakah diperbolehkan orang yang mencerahkan istrinya dengan alasan apa saja. Dan Tuhan jawabannya luar biasa. Tuhan gak bilang boleh. Gak boleh. Gak begitu. Tuhan bawa mereka ke awal penciptaan manusia. Dimana Adam dan Hawa diciptakan dipersatukan sekali untuk seumur hidup. Dipersatukan. Dipertemukan. Dipersatukan untuk akhirnya bersatu selamanya. Dan tidak ada perceraian. Tidak ada perpisahan. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa apa yang dipersatukan alat tidak boleh dicerahkan oleh manusia. Tetapi ya mereka juga gak puas. Mereka lalu tanya. Loh kenapa kalau begitu Musa gampang sekali kasih surat cerai. Boleh mengizinkan memberikan surat cerai. Yesus bilang itu bukan karena Musa. Yang memperbolehkan kamu yang maksa sih. Kekerasan hatimu itu yang membuat Musa mengeluarkan surat cerai. Karena kalau Musa gak mengeluarkan surat cerai. Bahaya bagi perempuannya. Sekarang begini. Kalau misalnya Musa gak keluarkan surat cerai. Cuman perkataan tau. Oke saya cerai kan kamu hari ini. Kamu keluar dari rumah saya. Saya gak mau anggap. Saya gak mau lihat muka kamu lagi. Dan dia keluar. Dia mau nikah lagi. Kalau cewek ini menikah lagi sama orang lain. Digerebek masa. Ditanya. Mana surat cerainya. Kalau bukannya kamu udah nikah sama si A. Wah aku udah cerai kan kok. Buktinya mana? Dia gak bisa menunjukkan bukti. Dilemparin batu sampai mati. Hukumnya begitu soalnya. Jadi bukan karena. Musa pengen orang bercerai. Musa diteken. Nah. Ada orang-orang yang sebenarnya datang ke saya. Sebagai hamba Tuhan. Bukan untuk mencari gendak Tuhan. Tapi sebenarnya untuk cari pembenaran diri. Bukan cari kebenaran. Pak. Saya. Mau nikah lagi pak. Saya bilang. Bukannya. Setahu saya kamu sudah punya istri. Ya sih pak. Kamu sudah menikah. Keberapa kali sih. Ini untuk keberapa kali. Sebenarnya ini yang ketiga sih pak. Oh. Tiga. Nikah apa pacaran. Pacaran juga gak sampai begitu. Tolonglah pak. Saya mau jadi Kristen pak. Setelah mau nikah sama orang Kristen pak. Semua istri-istri saya itu. Bukan Kristen pak. Jadi saya sekarang mau nikah sama yang Kristen pak. Wih enak benar. Jadi kamu nikahmu Kristen. Untuk supaya bisa nikah lagi dong berarti. Gak begitu sih pak. Tapi kan saya harus menikah dengan yang seiman pak. Sama. Calonnya juga datang ke saya. Pak. Saya mau nikah sama dia. Tolong baptis calon saya pak. Tunggu dulu. Soalnya saya itu kalau gak nikah. Saya hangus hawa nafsu pak. Saya gak tahan. Jadi daripada saya hangus oleh hawa nafsu. Mending saya nikah. Saya hitung juga. Sama. Ini kamu nikah yang ketiga. Ini juga nikah ketiga. Nah saya gak mau nikahin. Saya sebenarnya bukan gak mau nikahin. Sebenarnya saya sengaja ulur-ulur. Saya bimbing peranikah. Maksud saya bukan saya bimbing peranikah. Prabaptisan. Supaya saya bisa baptis calonnya. Tujuannya supaya sebenarnya dia bertobat. Dan kembali kepada pasangannya. Tapi karena. Lama gitu gak dibaptis-baptis. Lama juga gak ada kepastian. Ada satu staff gereja yang ngomong. Gak mungkin gembala kita berkati kamu. Kasus kami ini gak bisa diberkati di gereja kami. Tapi yang ngomong bukan saya. Yang ngomong itu staff saya. Kabur dia. Udah kabur pasang status. Katanya gembala penuh kasih. Katanya gereja penuh kasih. Ngomong kosong. Apa itu pemuritan-pemuritan-pemuritan aja terus. Itu baru satu kasus Bapak Ibu. Selama 10 tahun saja saya melayani disini. Ada banyak kasus. Pak. Saya mau nikah. Loh emang selama ini hubungannya apa ini? Bukannya sudah tinggal bareng. Ya sudah tinggal bareng sih Pak. Tapi belum nikah Pak. Tolong nikahin kami Pak. Ini sudah tinggal bareng. Ini sudah punya anak sekian. Bukan dari dia. Dari yang lain. Juga dulu gak nikah juga. Ini juga udah nikah katanya. Udah begitu. Saya tanya. Kamu dulu yang cewek udah menikah? Udah. Udah punya anak? Udah. Yang berkati siapa? Disebut nama yang berkati. Kaget saya ya. Itu Bapak Rohani saya yang berkati. Waduh. Saya bilang. Terus kamu mau nikah sama dia? Suamimu mana? Suamiku gak pulang-pulang Pak. Bang Toyib. Jadi enak benar kalau suami gak pulang kamu nikah lagi. Saya bilang. Saya gak bisa. Kecuali ada surat cerai. Dan memang sudah lama cerainya. Dan gak udah segala upaya dilakukan. Dan tidak bisa bersatu kembali ya. Saya pertimbangkan. Kalau surat-surat lengkap saya pertimbangkan. Karena saya pertimbangannya lama. Gak datang lagi juga. Ada lagi yang aneh-aneh. Pak saya transfer ya Pak. Ini uang apa ya Bu? Oh itu uang yang Tuhan gerakkan Pak. Untuk. Tuhan itu bicara kuat sama saya itu. Untuk memberi kepada Bapak. Tahu nomor rekening saya dari siapa Bu? Dari anak saya Pak. Kan di gereja tempat Bapak. Oh ya. Udah transfer sebulan, dua bulan, tiga bulan. Sampai kurang lebih hampir setahun. Udah begitu Pak. Saya mau nikah Pak. Bukannya ibu sudah nikah dan punya suami. Punya anak tiga atau dua begitu. Ya Pak tapi itu gak hasil pernikahan Pak. Kita kumpul-kumpul aja Pak. Ya udah punya anak sih tapi gak nikah Pak. Ya maksudnya nikah cuma adat gitu loh Pak. Nikah adat juga udah nikah Bu. Saya bilang. Gini aja dia Pak. Saya mau hari ini ke restoran. Besok lah ke restoran. Restorannya udah dipesen Pak. Saya juga udah pesen baju untuk pengantin segala macem. Saya dan suami saya nanti makan. Habis makan Bapak doain gitu ya Pak ya. Doain untuk Pak. Maaf Cik gak bisa. Tidak semudah itu. Persyaratan pernikahan Kristen itu sangat ketat. Saya melanggar. Saya dipecat juga dari GBI. Dipecat juga oleh Tuhan jadi hamba Tuhan. Jadi gak bisa Pak. Gak bisa Cik. Tolonglah Pak. Tolonglah Pak. Aduh itu hati saya lama-lama juga. Ternyuh juga. Tapi sampai kesimpulannya saya bilang. Tetap gak bisa Cik. Tutup. Ininya. Teleponnya dan saya dengar dia tinggalkan suaminya. Dan tinggal bersama sampai hari ini. Tapi saya gak mau berkati. Dan banyak kasus-kasus lain yang rumit sekali. Jadi gak bisa Bapak Ibu suruhku sekalian dalam kasus-kasus pernikahan itu kita hanya lihat hitam putih. Nanti kita bahas. Tidak bisa. Karena situasinya sangat berbeda. Dan selalu gak bisa berkata. Wah itu kan secara Alkitab tidak boleh menikah kecuali berjinah. Kalau berjinah baru boleh nikah kan itu ada. Ada orang ngomong seperti itu. Gampang sekali ya ngomongnya. Tetapi realitasnya tidak seperti itu. Nah mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Dan mari kita belajar prinsip-prinsip penting. Menurut Matius pasal 19 ayat 9 dikatakan. Tetapi aku berkata kepadamu barang siapa mencerahkan istrinya kecuali karena zinah. Lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat zinah. Dan ayat 9 ini menjadi ayat yang menjadi perdebatan panjang yang tiada akhir. Dan saya akan menjelaskan sedikit nanti tentang ayat ini. Ini sebenarnya juga dikutip dalam Matius pasal 5 ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang mencerahkan istrinya. Jadi orang nikah dicerekan istrinya kecuali karena zinah. Kemudian dia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa kawin dengan perempuan yang dicerekan, sudah dicerekan, dinikahi sama laki-laki lain. Ini dihitung juga sebagai perzinahan. Nah kita lihat bahasa aslinya nanti ya. Tapi ada beberapa prinsip yang akan saya sampaikan. Yang pertama perhatikan kata kecuali. Bisa minta tolong layar ini dinyalakan supaya saya bisa sedikit bisa ngontrol yang sudah sesuai enggak apa yang saya sampaikan. Perhatikan kata kecuali disini ini berarti bukan semua kasus diperlakukan sama. Namanya juga kecuali. Sama seperti misalnya kalau kita di jalan raya Bapak Ibu misalnya ada... Kalau misalnya di tempat umum misalnya kita sedang di jalan raya ada keterangan next kecuali seperti ini berarti ini pertama-tama hanya berfungsi atau diperuntukkan bagi petugas. Masalahnya Bapak Ibu kalau semua orang mau muter. Semua orang menganggap dirinya petugas. Nah itu bahaya. Itu boleh tuh muter? Aku juga boleh dong muter. Itu boleh tuh cerai kawin lagi? Aku boleh dong? Orang itu juga boleh? Nah ini masalah. Namanya kecuali itu khusus. Pengecualian kasuistik. Kecuali karena zinah. Nah bahasa yang dipakai juga untuk zinah disana itu porneia. Orang menafsirkan porneia ini dengan beberapa arti. Yang pertama porneia itu artinya percabulan sebelum nikah. Ada yang menganggap bahwa porneia itu kalau seseorang itu konteksnya seperti Yusuf sama Maria baru tunangan. Karena mereka baru tunangan kemudian melakukan percabulan boleh cerai. Ada yang menafsirkan juga seperti itu. Tetapi sebenarnya porneia menurut Alkitab itu artinya kalau sudah lihat arti secara keseluruhan. Itu suatu bisa dikatakan kejahatan seksual yang luar biasa. Bahasa Inggris kan diterjemahkan dengan hard lot ray. Including adultery, incest, lebyanisme, kemudian homo. Itu masuk di dalamnya. Berarti ini suatu konteks perjinahan yang begitu luar biasa. Sampai Tuhan bilang kecuali karena kasus seperti ini boleh diceraikan. Dan kalau sudah diceraikan dia kawin lagi. Tidak dihitung perjinahan. Kurang lebih bahasanya kalau diseranakan seperti itu. Tetapi sudah harus mengerti bahwa. Kalau akhirnya seorang istri atau suami misalnya berjinah. Melakukan porneia artinya berjinah ya. Belum sampai porneia dalam arti misalnya dia selingkuh. Tidak bisa disamakan. Karena sudah berjinah saya langsung cerekan. Alkitab kok yang bilang. Apalagi cuma asumsi. Saya pikir istri saya berjinah makanya saya cerekan. Saya pikir suami saya berjinah makanya saya cerekan. Tidak boleh. Kalau kita melihat konteks ayat sebelumnya yang kita pelajari Bapak Ibu. Kemarin kita belajar dosa apapun kesalahan apapun pasangan kita masih ada hukum kasih. Ampuni sama seperti Tuhan ampuni. Berapa kali? 70 kali. 7 kali. Jadi kalau istri kita suami kita berjinah bagaimana? Tetap ampuni. Bukan cerai solusinya. Kecuali kasus perjinahan yang fatal, yang parah porneia ini. Misalnya ya perjinahannya ini bertahun-tahun tanpa akhir. 10 tahun, 20 tahun. Lakinya ini maaf kata nih ya penjahat kelamin. Itu bisa dalam konteks plan pastoral bisa didudukkan. Kita cari solusinya, kita konselingin, kita lihat endingnya nanti. Tapi saya gak mengatakan, udah kalau begini boleh cerai. Bahkan ada kasus yang saya layani, sampai suaminya itu punya selingkuhan 6 apa 7 ya. Dengan anak 17. Mengerikan. Tapi saya juga gak mengatakan, ibu silahkan cerai. Karena Alkitab mengatakan itu boleh. Konteks itu boleh. Sebenarnya memang kalau memang dia gak sanggup disarankan memang minimal pisah. Tapi saya gak menyarankan juga. Ya ibu ampun nih pak air mata saya sudah kering pak. Dibawa selingkuhannya ke rumah, bawa anaknya ke rumah, anak hasil selingkuhannya. Selingkuhannya dibeliin rumah yang bagus, mobilnya juga bagus. Satu perumahan. Semua aset-aset, semua rekening-rekening dengan nilai fantastis atas nama selingkuhannya. Dan yang lebih mengerikan lagi selingkuhannya ini adalah dulu sekretarisnya. Sekretaris tempat dimana dia bekerja, dimana istrinya juga pemimpin disitu. Mengerikan. Jadi kalau kecuali berarti bapak ibu KDRT tidak punya anak, masalah ekonomi, masalah kebutuhan biologis tidak terlayani, tidak boleh jadi alasan perceraian. Cinah saja bapak ibu kecuali cinah yang betul-betul bejat, betul-betul parah sekali. Tetap tidak diizinkan. Jadi jangan gampang kalau atas nama pasangan kita cinah, kemudian gampang sekali mencerahkan. Tapi saya enggak sanggup pak kalau begitu bisa-bisanya dia bercina, saya lebih baik. Saya enggak mau lihat muka dia lagi. Silahkan. Bisa, tapi bukan cerai. Bisa mungkin dalam waktu tertentu saling evaluasi diri, tapi bukan cerai. Dan itu sulit, sulit sekali. Makanya sebelum nikah betul-betul kenali pasanganmu. Kalau orang itu cuma peraduga, apalagi mimpi lagi. Pak kenapa bapak ceraiin istri bapak? Saya bermimpi istri, saya berjinah pak, saya cerai kan pak. Loh ini kasus nyata hamba Tuhan bapak ibu. Sharing sama saya di kelas. Pak, saya bermimpi pak semalam, istri saya berjinah pak. Beberapa kali Tuhan kasih mimpi, istri saya berjinah. Makanya saya udah putuskan, saya akan cerai kan dia. Waduh, waduh. Dan betul bapak ibu. Saya pernah kecolongan, saya undang dia khotbah. Tapi dia, waktu saya undang khotbah itu belum kawin lagi. Saya pikir di cuman sharing itu, maksudnya dia mimpi istrinya berjinah. Dia ampuni atau dia minta ampun sama Tuhan karena mimpi jorok atau mimpi buruk. Udah selesai. Ternyata enggak. Akhirnya saya dengar dari teman saya. Dia ceraiin, dia kawin lagi. Waduh, mengerikan benar. Ada juga yang dia cerai kan istrinya karena dia dengar istrinya berjinah. Nah, didengar. Misalnya nih, Mas Aris sama Novi. Contoh aja Mas. Novi kebetulan ketemu sama mantannya di hotel. Enggak sengaja mungkin ya. Misalnya Novi lagi, pas di hotel yang sama mantannya disitu. Eh, tiba-tiba waktu breakfast. Oke. Eh, namanya enggak tahu. Misalnya namanya Tono. Eh, Bang Tono. Kok bisa disini, Bang? Iya, saya betulan disini. Kok ada kamu juga ya? Oh, boleh enggak aku duduk disitu makan? Oh, silahkan, silahkan. Ada yang lihat di foto. Kirimlah sama Mas Aris. Sampai. Wah, waduh. Langsung panas. Wamuk. Dia marah. Mulai hari ini gue cerai kan. Dia baca Matius Pasar 19 S9. Alkitab berkata. Enggak boleh dong. Orang itu banyak cari pembenaran. Atas dasar ayat-ayat tertentu untuk seperti mentolerir kejahatan hatinya. Untuk bisa digampang cerai kan orang lain supaya dia bisa nikah lagi sama orang lain. Yang sebenarnya mungkin dia udah bosan mungkin sama istrinya. Bosan sama suaminya. Dia bikin rekayasa. Kan ada satu kasus lagi nih saya ceritakan. Jadi, Pak Alkitab kan mengajarkan kecuali karena jinah kan enggak boleh cerai. Sengaja saya berjinah. Supaya dicerekan sama istri saya. Dan istri saya enggak usah merasa bersalah. Ada begitu. Dia sengaja berjinah sama orang lain supaya sesuai dengan standar Alkitab. Dicerekan lah sama istrinya. Tapi istri saya enggak cerai-ceraiin saya, Pak. Waduh repot juga. Istri cinta Tuhan soalnya. Dia memegang 70 kali 70 kali. 70 kali 7 kali. Pengampunan tanpa batas. Lu mau jinah, Pak. Lu mau kepelacur, Pak. Enggak akan kucerekan kamu. Waduh repot. Jadi, yang pertama. Itu harus dimengerti kecuali. Karena jinah. Kecualinya sendiri berarti bukan untuk umum. Apalagi cuma kasus-kasus kebutuhan-kebutuhan biologis. Kebutuhan ekonomi. Enggak punya anak. Sama sekali tidak boleh menjadi dasar perceraian Kristen. Tidak boleh. Pak. Orang tua saya paksa. Saya mesti nikah lagi. Soalnya enggak punya anak. Enggak punya keturunan. Enggak boleh. Aduh, Pak. Enggak tahan saya, Pak. Dimarahin terus sama mama saya. Oh, begini saya. Enggak bisa hidup begini terus. Loh, waktu mau nikah apa enggak tes dulu saya bilang. Atau sumpah janji setia sampai mati. Tidak ada yang bisa memisahkan kalian berdua. Ada sih, Pak. Sumpah janji sih. Tapi kan itu cuma hafalan, Pak. Saya enggak yakin benar sih, Pak. Sebenarnya waktu itu. Nah, sudah repot. Makanya bimbingan peran nikah itu sangat-sangat penting. Penting sekali. Bahkan kalau di SBC, saya anjurkan, saya wajibkan untuk tes. Jangan nanti ya, saya ngomong ya. Jangan sampai nanti ada yang bilang, Loh, enggak pernah diajarkan begitu semua gereja saya. Saya ajarkan dulu. Kecuali saudara enggak menghabiskan materinya. Misalnya materinya 12 sesi. Saudara ambil 4 sesi. Kan ada juga yang bilang, Pak, boleh enggak nikah di sini, Pak. Oh, boleh. Tapi saya gereja lain. Boleh. Asalkan nanti enggak ada masalah dengan gerejanya dan memang ada alasan yang kuat. Tapi, Pak, saya bisa minta bimbingannya enggak usah lama-lama, Pak. Maksudnya, di sini minimal 3 bulan. Saya bilang setiap seminggu sekali ketemu. Aduh, Pak, sekali dua kali aja gimana, Pak? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Nanti kalau kamu cerai, kamu ada masalah, ditanya siapa yang berkati? Pendeta kamu siapa yang berkati? Pasti gitu. Oh, iya dong. Oh, yang berkati itu pendeta Wardo Yakubus, SBC Ministri. Apaan tuh? Apalagi kalau saya jodohin. Wah, itu lebih beban mental lagi. Saya jodohin, misalnya Yos sama Dian. Yos sama Dian itu saya punya andil loh. Dikit-dikit loh saya punya andil itu. Maksudnya itu punya andil begini. Yos kan waktu itu mau tanya-tanya gitu. Punya andil dong berhati. Terus kemudian, enggak masalah cerai. Waduh, saya beban mental itu. Lebih baik saya enggak pernah kenal orang ini. Daripada nikah, cerai. Nanti kita belajar juga ya. Cerai itu dapaknya mengerikan untuk anak-anak, untuk pasangan, untuk keluarga besar. Ayo saya kasih gambaran contoh ya. Ini keluarga besarnya Mas Aris sama Novi kan pasti akrab banget ya. Ini contoh aja ya. Contoh. Dan ini enggak akan terjadi. Ya dan amin. Contoh saja. Bayangkan, supaya kalau itu bayangin itu sewakitnya itu sampai di ulu hati. Yang tadinya makan bareng, Mas Aris ke Semarang. Ya kan? Disediakan ayam, disono semua. Udah cerai, boro-boro ke Semarang disediakan ayam, diterima. Bisa diusir, jadi racun. Enggak bisa. Makan bersama, tadinya keluarga besar, dua keluarga besar, sinciaan kumpul, ketemu bareng. Wah bisa musuhan. Jangan pernah lihat mukamu lagi saya. Belum anak-anak. Belum kita sama pasangan kita. Bayangin tidak? Wah itu menyakitkan sekali. Makanya siapkan dirimu baik-baik yang belum nikah. Siapkan dirimu baik-baik pernikahan. Itu seumur hidup. Saya sampaikan dua saja ya. Yang tiga nanti ada lima poin. Yang tiga nanti minggu depan atau dua minggu pertama di bulan April. Kalau kita masih kesempatan ibadah. Yang kedua bahwa standar ini adalah standar ideal untuk orang percaya. Makanya murid-murid juga ngomong kalau begini standarnya begitu berat lebih baik jangan kawin. Ya Tuhan berat banget sih standarnya. Seolah-olah ngomong begitu. Kalau kamu mau nikah sekali nikah kamu masuk wilayah ketetapan Allah yang gak boleh dilanggar. kamu gak boleh cerai. Gak boleh dicerekan oleh manusia. Setuju? Nah baru murid komplain nih sebenarnya. Waduh berat banget sih Tuhan. Kalau begitu mending gak usah nikah dong. Betul. Saudara jangan coba coba main-main dengan ketetapan Tuhan. Mungkin waktu engkau lagi pacaran engkau lagi milih pasangan engkau punya free will gendak bebas. Dan mungkin engkau juga tahu yang namanya gendak Tuhan itu bahwa engkau harus menikah dengan orang yang seiman yang cinta Tuhan. Bukan sama-sama gereja aja yang cinta Tuhan. Tapi waktu engkau sudah membuat sebuah keputusan dia cinta Tuhan apa enggak dia seiman apa enggak udah sama-sama diberkati kau masuk wilayah namanya ketetapan Tuhan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dicerehkan oleh manusia. Jangan pernah main-main. Ini standar Kristen standar ideal dan ini gak boleh diterapkan dipaksakan masuk ke orang lain yang gak kenal Tuhan. gak boleh dong ini kan standarnya untuk murid Kristus untuk orang Kristen. Kalau orang di luar Kristen tidak melakukan ini kita gak boleh hakimi menurut standar ini. Ya kita juga bagaimana tentu kita sakit sedih tapi memang mereka tidak mengerti kebenaran. Apalagi ajaran ajaran agamanya kepercayanya memperbolehkan kawin lagi. Repotnya kalau sudah punya dua istri tiga istri mereka jadi Kristen wah itu repot sekali. ada juga yang mengatakan Pak soalnya pendeta biksu saya bilang bahwa istri yang sekarang bersama saya bukan istri saya yang sebenarnya. Ayo repot tidak? Repot tidak? Repot sekali. Kalau sudah begitu gak bisa itu sudah dua aliran kebenaran kebenaran yang berbenturan. Jadi kita gak boleh menggunakan standar ini nanti untuk standar teman-teman orang lain saudara keluarga kita yang gak kenal Tuhan dan menjadi alat untuk menghakimi mereka gak boleh. Ini untuk kita orang yang sudah kenal Tuhan orang yang mengerti firman standarnya ini. Jangan nanti ada saudara kita teman kita yang melakukan itu mata kita dengan sinis itu kamu gak dihitung kawin gak dihitung sah di mata Tuhan tahu itu kamu jinah seumur hidup tahu karena suamimu masih hidup tuh istrimu masih hidup tuh jadi kamu dihitungnya zinah menurut Alkitab iya kalau engkau sudah mengerti firman engkau sudah pakai standar firman tapi engkau cerai kawin lagi engkau menikah lagi dihitung jinah seumur hidup ada yang datang sama saya saya gak sebut nama lah dari gereja mana dia datang kan dosa kecil dosa besar sama saja ya pak artinya dia bilang gini saya selingkuh saya nikah lagi saya cerekan istri saya namanya berjinah dosa tapi kan semua dosa kan sama ya pak di mata Tuhan saya bilang kamu main-main sama Tuhan nanti di bagian terakhir di kesempatan minggu-minggu yang datang saya sampaikan tetapi ini menjadi pegangan kita dulu bahwa standar ideal ini seringkali seperti orang Yahudi tadi standarnya tinggi menjulang ke langit penerapannya jatuh gereja punya standar sekali nikah sampai maut memisahkan tapi banyak sekali kasus orang Kristen kawin cerai nah ini perhatikan standarnya ini ekspektasinya ini realitanya disini itu kenapa bisa terjadi nilai-nilai hidupnya orang Kristen tidak hidup tidak cinta Tuhan kalau tidak cinta Tuhan tidak mungkin mencintai pasanganmu dengan sekena hati tidak bisa tidak mungkin bisa mengampuni pasanganmu sekali buat salah dua kali buat salah sepuluh kali buat salah tiga puluh kali buat salah seratus kali buat salah tidak mungkin kalau tidak cinta Tuhan tidak sanggup kamu tidak sanggup di tengah-tengah kita kan ada Om Tante Wiwi Om Irwan yang sudah menikah mungkin lebih dari 50 tahun pasti mereka menjalani satu pernikahan jalan pernikahan yang tidak selalu mulus iya kan Om Tante ada ributnya ada konfliknya ada benturannya tapi kalau sampai hari ini beliau tetap rukun bisa bersama-sama ini salah satu model kualitas pernikahan yang unggul ini tidak gampang pastinya saya sudah 17 tahun dan Maret kemarin ulang tahun pernikahan kami dan saya harus jujur mengatakan kepada saudara walaupun saya pendeta awal-awal pernikahan kami kami tidak bahagia orang orang cerita 5 tahun pernikahan itu lebih bahagia justru kalau saya boleh ngomong ya kami baru merasakan kebahagiaan pernikahan baru tahun-tahun belakangan kenapa karena kami dulu saling menuntut saling menuntut gak ngerti firman karakter saya juga masih berangasan gampang kepahitan kecewa dan sama istri saya juga gampang kecewa tapi justru di belakang waktu kita semakin dewasa makin ngerti firman makin indah hubungan pernikahan kami justru lebih daripada awal-awal kami menikah pernikahan kami seperti dilahirkan kembali kiranya Tuhan memberkati kita sekalian amin selamat menikah